Hai semua perkenalkan nama saya Pril Sikaternionima New 2003-03-007 Kelas A semester 3 Mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Di sini saya akan mereview buku keempat Teori Sosiologi Moderat Dengan judul Teori Perlihan Rasional Pada bagian yang pertama membahas tentang tema advokasi Yang terdiri dari metode penurunan abstraksi Sosiologi Perlihan Rasional adalah antara lain mencoba untuk menggabungkan keuntungan dari penelitian Yang dipandu teori Sebagian ditemukan di bidang ekonomi dengan tradisi empiris yang kuat Untuk berhasil dalam upaya ini Perlu untuk menemukan alat metodologi baru Dalam urutan untuk menemukan solusi yang mencukupi Pertama-tama perlu mencari tahu mengapa akombinasi keunggulan ini berhasil di masa lalu Maka perlu untuk mengembangkan metodologis di masa lalu Terutama poin-poin berikut Pertama pengelompokan teori Utilitas menjadi inti asumsi Yang tetap sifat manusia dan sabuk variabel asumsi Yang dapat dikenakan metode pengurangan abstraksi atau kedekatan dengan kenyataan Kedua, heuristik Diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tentang asumsi jembatan yang tepat saat menggunakan Metode pengurangan abstrakti heuristik ini termasuk berhasil di masa lalu Maka perlu untuk mengembangkan metodologis di masa lalu Terutama poin-poin berikut Yang pertama, teori utilitas menjadi inti asumsi yang tepat Teori fungsi produksi sosial Teori farming dan heuristik dari struktur ganda penjelasan Dengan bantuan dari alat ini memungkinkan untuk membuat model yang dipandu Teori dalam versi sebelumnya Sementara realisme mereka dapat diadaptasi dalam versi yang lebih baru Bawasan dari ekonomi nihilistik dan dari sosiologi tradisional Kemudian menjadi penting secara keseluruhan Dalam model proses penambangan Bagiannya yang kedua membahas tentang perspektif kritis Rasionalisme dan emosi Tidak hanya menunjukkan bahwa kita harus diperintah oleh akal yang merupakan kebaikan Titik tetapi juga mengasumsikan bahwa manusia diperintah oleh akal Yaitu bukan emosi secara bertahap menghilang dari sebagian besar diskusi serius Tentang kondisi bahaya Kondisi manusia Bahaya ini adalah bahwa pengadilan dari manusia Dan kesadaran nas Perhatian seluruh siswa Sisi perlu Berlaku manusia Impluisif Kurangnya kesadaran dan kehilangan Kendali Citra tindakan manusia yang Rasionalisme adalah bahwa Keputusan pembuatan Sion yang mempertimbangkan Mempertimbangkan Berbagai pilihan Dan konsekuensinya Dan mengambil urutan dan tidak mengambil setiap pilihan Meskipun di beberapa situasi Ini tidak cocok dengan kenyataan Banyak orang yang Yang mengambil keputusan penting Sering dibuat secara impluisif Dengan mempertimbangkan sedikit Jika ada opsi Yang memungkinkan atau mempertimbangkan Sedikit atau tidak Ada konsekuensinya Banyak yang paling penting Keputusan yang dibuat individu Memiliki karakter Seperti Pasangan Atau karir Keputusan kolektif juga mungkin Tidak rasional Kepanikan pasar Konser dan perang Sering dimulai dengan dorongan Sifat tidak sadar dan Atau berlaku di luar kendali Bahaya dengan sikap Rasionalisme adalah Bahwa hal itu dapat diterima Kelemahan nyata dalam diri kita sendiri Dan dalam peradaban kita Jika kita semua Begitu sangat rasional Maka kita tidak perlu Mereformasi diri kita sendiri Dan masyarakat Rasionalisme muncul Sebagai protes yang dapat dibenarkan Terhadap Irasionalisme Nasional status Queen Yang menguasai Abaditas Pikiran dan tindakan Didominasi oleh Rasionalitas Substantif Yang sering berkaitan Yang sering berarti Kemauan dan tingkah Sikap peran Rasionalis Pada Pemilik Datang untuk Menidealkan Rasionalisme Forma Yang sering berarti Disini Untuk aturan Atau rumus Mekanik Rasionalisme Telah datang Menjadi sikap Domina Dalam status Queen kita Saat ini Sosial Pengaturan Yang tidak perlu Dikatakan lagi Dalam masyarakat Salah satunya Pengaturan Adalah Emosi Dan Emosional Bagiannya Yang ketiga Tentang Pilihan Rasional Pro Dan Kontra Argumen Dalam Dasar Bab ini Tidak Begitu Rasional Terus Begitu Rasional Teori Salah Pilih Penjelasannya Cukup Memadai Dominan Klain 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 Klainnya Adalah Bagaimanapun Bahwa teori Pilihan Rasional Tidak Bisa Menjadi Teori Sosial Yang Komperesif Atau Dasar Dari Satu Teori Mengingat Batas Asumsinya Jika Kesimpulan Ini Benar Final Pernyataan Harus Diajukan Bisikan Teori Pilihan Rasional Direvisi Agar Lebih Lengkap Dan Komperesif NS Jawabannya Adalah Tidak Revisi Semacam Ini Memanfaatkan Kekuatan Penjelasan Dan Memelampaui Asumsi Penjelasannya Hanya Karena Itu Membuat Asumsi Yang kuat Sehingga Teori Dapat Menjelaskan Fenomena Fenomena Dalam Dominannya Tapi Kekuatan Dan Atau Dan Sumbernya Kuantitatif Juga Menetapkan Batas Yang Jelas Dan Pilihan Rasional Yang Baik Penjelasan Tetap Di Dalamnya Sesempit Mungkin Lembaran Teori Untuk Memasukkan Mekanisme Yang Tidak Ada Kepentingan Masa Depan Atau Norma Hanya Mengharap Pada Penjelasan Yang Buruk Daripada Melampaui Ruangan Lingkup Teori Lebih Baik Solusinya Adalah Mencari Penjelasan Tentang Kondisi Batas Untuk Perlaku Pilihan Rasional Di Terima Tidak 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 Hanya Seperti Ini Strategi Yang Menguntungkan Memingkinkan Penggunaan Maksimalisasi Asumsi Bahkan Dalam Kasus Dimana Teori Pilihan Rasional Standar Gagal Kondisi Batas Seperti Interaksi Yang Stabil Dan Jangka Panjang Hanya Dapat Dijelaskan Oleh Asumsi Makro Truster Yang Tidak Hanya Didasarkan Pada Mekanisme Agrerat Meskipun Mereka Memiliki Beberapa Mikro Pendasi Jadi Bahkan Penjelasan Pilihan Rasional Yang Baik Harus Dilengkapi Dengan Akun Mikro Situasional Struktur Yang Menjelaskan Saling Mendukung Tindakan Dan Membentuk Preferensi Demikian Penjelasan Singkat Saya Mengenai Materi Keempat Ini Atas Perhatiannya Diucapkan Limpa Terima Kasih Saran Dan Kritik Sangat Diharapkan Agar Kedepannya Menjadi Lebih Baik Sekian Terima 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 Terima